Intro Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battletalk Devon Ayo langsung aja ke alurnya Setelah membunuh para pasukan Taishu, Xio Yan bergegas dan berdiri di depan Xio Wutian Saat ini Xio Wutian yang sedang melakukan pemulihan Tampaknya dia benar-benar telah pulih dan peningkatan ki dan darahnya sudah cukup untuk Xio Wutian Bahkan dia dapat merasakan ada kelebihan dalam ki asal dewa yang sangat akung ini Pada saat yang sama, Xio Yan menangkupkan tinjunya kepada Xio Wutian dengan penuh hormat Melihat ini Xio Wutian mengangkat kepalanya perlahan dan ingin bertanya Namun saat melihat sudut mulut Xio Yan menunjukkan senyum pahit yang menunjukkan bahwa sekarang dia merasa telah mengalami halusinasi setelah kematian Nak, kamu akhirnya kembali Di sana benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melindunginya Xio Wutian berkata tanpa daya Mendengar apa yang dikatakan Xio Wutian, Xio Yan hanya terdiam Bagaimanapun, Xio Yan tidak mungkin menyalahkan langit atas semua yang terjadi saat ini Yang membuat wajah Xio Yan terlihat sangat suram Karena dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya untuk sementara waktu Sebelumnya, dia telah menyampaikan berulang kali kepada pohon dunia dengan pikirannya Bahkan pada akhirnya, pohon dunia benar-benar memenuhi semua keinginan Xio Yan Untuk langsung dikirim ke benua Dodi Tapi melihat benua Dodi yang dihancurkan Yang membuat hati Xio Yan seperti disayat dengan pisau yang sangat tajam Senior, di mana orang lainnya? Apakah mereka semua telah dibunuh? Pada saat ini, Xio Yan bertanya perlahan Karena seharusnya masih ada puluhan juta orang yang tersisa di benua yang telah dihancurkan ini Karena meskipun benua Dodi dihancurkan Tetapi benua Dodi seharusnya mengalami peningkatan dalam hal populasi yang tak terbayangkan Mengingat benua Dodi yang sangat besar Sebelumnya memiliki populasi yang tak terhitung jumlahnya Dan puluhan juta orang di benua itu bahkan seperti puncak gunung es Tetapi sepertinya, Xio Yan tidak merasakan aura kematian yang kuat Jika mereka benar-benar dijarah oleh pasukan Taishu Maka benua Dodi saat ini harus menjadi ladang sumber daya bagi Taishu Saat Xio Wu Tian mendengar pertanyaan Xio Yan Dia menggelengkan kepalanya dan segera menjawab Setelah Anda meninggalkan benua Dodi Populasi mereka meningkat mencapai 69% dari populasi saat ini Dan mereka semua telah ditransfer ke benua lain menggunakan teknologi yang disebut GOSI Saya masih ingat seorang wanita yang mengatakan dia adalah istri Anda Jadi sebagian besar orang sudah pergi Tetapi masih ada beberapa yang masih tidak mau dan memiliki pertahanan di dunia ini Tetapi Anda tidak boleh menyalahkan mereka atas keengganan mereka untuk pergi Karena ini adalah tanah kelahiran mereka Tempat mereka membesarkan keluarga mereka yang tidak akan meninggalkan tanah kelahiran mereka Hanya saja mereka tidak memiliki tekat untuk pergi dari sini Xio Wu Tian menunjukkan ekspresi tidak berdaya Dan alasan Xio Wu Tian tidak menjadi salah satu dari mereka yang meninggalkan benua Dodi Karena jika dia harus meninggalkan benua Dodi Xio Wu Tian mungkin tidak akan ada di dunia ini Karena dia menjadi dewa pelindung benua Doki hingga benua Dodi Itulah alasan mengapa Xio Wu Tian sudah ada Dia harus menjaga benua Dodi meskipun dia tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya kematian Tetapi Xio Wu Tian tetap tidak pernah meninggalkan Kaisar Dou Karena setiap orang di daratan harus memiliki para dewa yang membimbing mereka Dan orang yang mengidentifikasi daratan tempat hatinya berada di dalam hati dewa Xio Wu Tian Mengapa dia dapat menerobos dewa pertarungan? Karena setiap pelindung dan pembimbing memiliki efek yang sama Intinya adalah perwakilan Tetapi hati dewa Xio Wu Tian menjaga benua Dodi Jadi bahkan jika dia tahu kematian itu akan datang Xio Wu Tian tidak pernah pergi Jadi sebagian besar orang di benua Dodi telah dipindahkan ke benua lainnya Kalau begitu saya sedikit lega sekarang Mendengar Xio Wu Tian berkata Xio Yan sedikit terkejut Bahkan telah meredakan rasa sakitnya Dan dia juga menyadari bahwa ada bintang selain benua utama dari benua Dodi dan Doki Hei Xio Yan mungkin selanjutnya tidak seberuntung itu Jika Anda membunuh beberapa dari mereka Saya khawatir pasukan Taishu ini akan mengirim bala bantuan Ini bukan Sensei yang memiliki banyak orang yang sangat kuat Cepat dan keluar dari sini Xio Wu Tian berkata dengan serius Karena baginya untuk dapat melindungi sebidang tanah ini Tidak dapat mengandalkan dengan kekuatan satu orang Dia khawatir akan sulit bagi Xio Yan untuk menghadapinya Meskipun dia merasa Xio Yan telah menjadi sangat kuat sekarang Tetapi juga khawatir Xio Yan tidak akan dapat melawan pasukan Taishu yang sangat kuat ini Karena dia juga mengetahui bahwa selain mereka memiliki pasukan yang sangat kuat Ada juga binatang raksasa sangat misterius Mendengar itu Xio Yan terdiam sesaat Kemudian berkata perlahan Saya tahu Mereka pasti akan mengirim bantuan ke sini Sebenarnya Alasan mengapa saya meninggalkan salah satu dari pasukan Taishu adalah Untuk membiarkan sosok Taishu itu memberitahu Lebih banyak pasukan Taishu untuk datang ke sini Karena mereka yang telah bolak-balik Menghancurkan benua Dodi dan benua Doki Jadi setidaknya Taishu juga harus membayar harganya Mereka berasal dari dunia yang disebut Taishu Dan tujuan mereka adalah Untuk menyerang dan menjarah sumber daya Jadi mereka harus membayar harganya Ketika mengirim mereka kembali ke tanah kelahiran saya Sekarang saya harus bertanggung jawab atas semuanya Dan saya juga harus mengambil kembali sumber daya yang telah mereka jarah Kemudian mengambil baju dewa palsu mereka Untuk meningkatkan kekuatan para pasukan setelah dikembangkan Pada saat yang sama Ada semburan teriakan dari sekitar Tapi hanya ada satu kristal merah dalam baju besi dewa palsu di dada mereka Dengan cepat Beberapa pasukan Taishu segera mengepung Xioyen Dan mereka juga mengunci jiwa Cimi di udara Dia masih telah mematahkan leher tujuh pasukan Taishu kita Cepat bunuh dia Tidak perlu banyak omong kosong Biarkan mereka tahu apa yang terjadi setelah memprovokasi Taishu saya Pada saat ini mereka tidak memenali jiwa Cimi Jadi mereka langsung mengeluarkan senjata di tangan mereka Dari dalam baju besi dewa palsu Dan berbicara dengan mencipir Segera hampir 10 pasukan Taishu menyapu ke arah jiwa Cimi secara bersamaan Tubuh mereka memancarkan cahaya yang mengandung kekuatan keabadian Yang membuat seluruh kehampaan berdengung Seolah-olah langit akan runtuh saat merasakan kekuatan yang sangat kuat Bahkan membuat sebagian orang yang melihat pemandangan ini Nafas mereka menjadi cepat Mereka sangat terkejut saat merasakan penindasan yang dibawa oleh para pasukan Taishu Yang menurutnya terlalu kuat bagi mereka Tapi pada saat mereka melihat pasukan Taishu menyerang jiwa Cimi Sepertinya jiwa Cimi tidak tergesa-gesa Dan bahkan tidak banyak orang yang melihat jiwa Cimi mengangkat tangannya Meskipun beberapa pasukan Taishu itu datang dari segala arah Dan tidak mungkin untuk memblokir semua serangan mereka sama sekali Tetapi tubuh jiwa Cimi terlihat seperti batu Dia tidak bergerak sedikit pun Namun tubuhnya masih memancarkan tekanan darah yang sangat kuat Yang menetes di bawah berkah pelindung tubuh Inilah yang pertama kali jiwa Cimi lakukan Karena dia belum mendapatkan persetujuan dari Xio Yen Untuk membunuh para pasukan Taishu ini Dengan cepat jiwa Cimi menatap Xio Yen yang berada di samping Xio Butian dari kejauhan Tapi sebelum dia menatap Xio Yen untuk meminta persetujuan darinya Xio Yen menganggukkan kepalanya dengan ringan Segera jiwa Cimi bergegas dan langsung meninju pasukan Taishu dengan keras Duar-duar Ledakan keras terdengar di kehampaan Yang membuat mayat pasukan Taishu tanpa kepala melesat keluar Menabrak tanah dengan kecepatan yang sangat cepat Melihat ini Xio Butian sangat terkejut Karena dia menganggap seseorang yang berasal dari Taishu Sudah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Tetapi seseorang ini bahkan lebih menakutkan Setelah mayat tanpa kepala dilemparkan pada pasukan Taishu lainnya Tubuhnya rusak Membuat baju besi dewa palsu penuh dengan darah Melihat ini 10 pasukan Taishu sangat ketakutan saat ini Karena sudah ada beberapa pasukan lain yang telah dihancurkan Bahkan jika mereka bergegas kembali Mereka hanya mengantarkan nyawa mereka sendiri Jelas mereka mengetahui level mereka sendiri Bahwa orang ini terlalu kuat Dan bukan sesuatu yang mereka bisa tangani Jadi mereka tidak akan terus terburu-buru Bertarung sampai mati Dan lebih memilih untuk mundur Orang ini sangat menakutkan Setiap dia menangkap orang Taishu Setelah ditangkap olehnya satu persatu Dia langsung membunuh Bahkan tubuh bagian dalam dan tulang yang patah langsung terpisah Ketika tinjunya mengenai perutnya Bahkan perlindungan baju besi dewa palsu Masih tidak dapat memblokirnya sama sekali Xiu Wu Tian berkata perlahan Dia dipenuhi dengan kengerian Melihat ini Mata Xiu Yan memiliki kerutan hitam di wajahnya Karena Xiu Yan juga sedikit berpengalaman Dalam hal kekuatan tubuh fisik Tetapi hanya jiwa Jimmy Yang tubuh fisiknya sangat kuat saat ini Bagaimana bisa baju besi dewa palsu Yang biasa melawan tubuh abadi Yuan Shen Jiwa Jimmy terus menjipir Bahkan di setiap langkah Dia terus berbicara Segera dia menyapu dengan cepat Mengejar para pasukan Taishu yang melarikan diri Kemudian meninju dada mereka dengan keras Tuar Hanya dengan satu pukulan Tubuh pasukan Taishu langsung meledak Dengan lubang besar di dadanya Meskipun mereka menggunakan baju besi dewa palsu Tetapi tidak dapat menahannya sama sekali Yang membuat mereka yang terlalu kosong Akan dihancurkan bersama tanpa ampun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!